bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Setiwabi Sasongko saya dari kelas 2 teknik mesin B mahasiswa politeknik gajah tunggal disini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah catcam yaitu mengimpor gambar tahap 2 tahap pertamanya yaitu sudah kemarin dengan mengirim file screenshot sekarang saya akan mengerjakan langkah-langkahnya disini saya akan membuat program milling CNC ya itu membuat engraving atau ukiran kurang lebih gambarnya seperti ini baik langsung saja kita buka software Mastercam X5 nya nah seperti ini langkah pertama yaitu setting pilih run user kemudian pilih yang rush to fight disitu checklist setelah itu masukkan gambar yang akan di import ke Mastercam checklist saya pilih yang ini fine line ya yang ini medium oke habis itu checklist nah smoothbore nya saya pilih yang ini kemudian create geo nah kurang lebih gambarnya seperti ini ya kemudian saya akan membuat rectangle dengan ukuran yang secukupnya dengan ukuran yang secukupnya nah seperti ini kalau sudah saya langsung pilih mesinnya milling default kemudian kemudian saya pilih material pada benda kerja di sini di sini saya akan memilih saya akan menggunakan material aluminium kemudian checklist kemudian checklist itu stock setup saya pilih bonding box checklist nah saya pilih ketebalan benda kerjanya itu saya gunakan 7 mili ya checklist nah jika sudah seperti ini nah seperti ini ya kemudian saya langsung memilih tool patch langkah pertama yaitu saya akan memfacing terlebih dahulu sebelum ke tahap ukiran saya pilih facing kemudian checklist saya pilih square tadi ya checklist nah disini saya pilih yang facing kemudian toolsnya saya menggunakan flat and mill diameter 20 nih checklist materialnya itu HSS saya pilih tools nomor 1 disini saya pilih spindle speednya itu 750 kemudian saya pilih cut parameternya saya pilih yang zigzag oke abis itu ke depkatnya disini 0 disini juga dikasih 0 oke masuk ke linking parameter disini saya kasih minus 0,2 oke jika sudah disini 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 saya menggunakan toolsnya itu materialnya HSS oke disini saya menggunakan kalau sudah seperti ini checklist nah langsung saya simulasikan ya seperti ini oke langkah kedua yaitu saya langsung kita di tahap engraving saya pilih tool patch abis itu pilih yang engrave nah disini ini pilih chain yang teliti agar tidak ada yang kelewat oke pilih chain jika sudah semua checklist ya ini seperti ini sudah checklist kemudian disini saya akan memakai saya pilih diameter 5 nah diameter 5 nah ini checklist disini saya beri tools nomor 2 masuk ke ingref parameter disini saya pilih absolute absolute nah nah juga sudah seperti ini ke rockfishing nah seperti ini ya depth card nya saya pilih minus 3 oke kalau sudah seperti ini saya atur diameter saya kasih 0,5 offset diameter saya pilih 2 oke sudah nah seperti ini ya di cek sudah seperti ini kemudian checklist oke sebentar nah habis itu disimulasikan apakah berhasil atau tidak ini tahap kiranya setelah setelah melakukan facing tadi tujuan langkah pertama melakukan facing yaitu untuk menghaluskan permukaan pada benda kerja ini nah sudah seperti ini ya kalau sudah saya simulasikan dari awal ini tahap pekeran nah sudah berhasil ya baik hanya itu yang bisa saya sampaikan kurang lebih baginya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati